ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel saya kukurang77 di video kali ini saya kedatangan bison ya yang pengisiannya tidak ada motornya tekor terus ya akhirnya ngedrop ya kita akan cek di bagian mana yang bermasalah apa dari kiproknya apa dari sepulnya ya kita akan coba dulu hidupkan motornya ini sementara akhirnya pakai akibunya kita ya ini aki yang aslinya lagi di cest akhirnya baru cuman mereknya yang lokal ya itu akibadah baru tapi motor mogok terus kita akan cek Hai ternyalakan coba akhirnya cepat satu ya ini kiproknya dingin ya teman-teman tidak hangat kita akan coba lepas sebut aku satu ya ini motornya mati teman-teman cari pasang lagi Mas ya motor mati kalau di cabut akhirnya ya sementara kalau dipasang akhirnya nih hidup lagi teman-teman kiproknya ini tidak ada hangat-hangatnya kita akan cek di kabel sepul dulu ya di kabel sepul dua yang putih-putih yang depan hitam masa yang tengah ini coklat setrum dari kunci kontak dan yang merah ini dari akhir kita langsung akan pengecekan di sepulnya dulu ya Niki propnya jangan dicek dulu kita akan cek sepul ini cara ngecek sepul ialah kabel yang putih ini ya dua kita tempelkan masa satu dan satunya ke masa juga Apakah ada setrum kalau ada setrum berarti sepul bagus ya tapi kalau tidak ada setrum ini tidak akan berarti sepulnya ada masalah teman-teman harus kita buka ini cara cek seperti ini kabel putih pengisian pasang kabel satu satunya kita pasang lagi satu ke masa dan satunya kita kita pakai lemasa setelah di cek ya saya cek seperti ini kabel setumnya satu dikasih masa dan satunya ini harus ada setrumnya dibolak-balik juga nggak sama ini satunya dikasih masa satunya harus ada setrumnya ya kalau dicoba kita dicoba dengan dipasang soket terus ditempelin satu itu tidak akan keluar api ya ini berarti yang bermasalah di bagian sepul kita akan cek ya sepulnya apa gosong apa cuman ada kabel atau patrian yang putus dibuka olehnya dulu ya kita akan buka sepulnya teman-teman kita tidak usah cek di bagian kiprok dulu kita bagian yang paling awal dulu teman-teman ya oke teman-teman ini sudah terbuka ya kalau dilihat dari fisiknya sih sepertinya kabelnya tidak ada yang begitu gosong ya nanti kita akan coba buka dan bersihkan ya kecek ini kenapa tidak keluar setrum dari eh sepulnya teman-teman coba dibuka ngecil ya kita akan buka sepulnya kemudian kita akan cek ya kabelnya apa ada yang putus Oke kita bersihkan dulu sepulnya kita bersihkan agar terlihat barangkali ada kabel yang terbakar ya bisa kelihatan kalau kondisinya sudah bersih teman-teman kita kuas-kuas pakai Pertalit nanti kemudian kita akan semprot pakai angin kompresor teman-teman hai 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 ya ini sudah mulai bersih kita cek fisiknya sih di sekilas tidak ada yang terbakar ya teman-teman tapi nanti kita semprot dulu coba pakai angin kompresor agar kelihatan kalau ada sedikit kabel yang gulungannya warna hitam berarti memang dalamnya sudah ada yang terbakar teman-teman ya Hai ya ini kabel putih dua tempelkan ini pasti ada tapi kalau nempelkan ke masa ini tidak ada ya tidak ada setrum ya tidak ada gerakan karena emang motor ini full wipe jadi tidak ada masa ke body gulungan sepulnya kita cek dari kabel dari atas kabel putihnya ini ada tegangan juga ya berarti memang kabelnya nggak putus tapi bisa jadi di kabelnya ada yang terbakar teman-teman ya kita harus cek dengan teliti ya tidak bisa cuma dengan kaset mata saja harus diperhatikan dengan baik-baik ya ini tidak ada masa yang nempel berarti sebelum buah itu langsung menuju ke kiprok teman-teman ya ini kabel kursernya ada dua dan satunya kabel buat sweet netral teman-teman ya berarti murni ini kabelnya itu obat sepul yang putih aja dua ya oke teman-teman ini ada kabel yang terbakarnya tuh ini ya kabelnya hitam tuh ya ini akan kita lakukan penggulungan saja ya tidak usah ganti yang baru karena nyarinya juga agak susah kalau di daerah saya sebab kita akan copot semua nanti kita akan gulung teman-teman oke kita akan potong ujung kabel di sebelah kiri dulu ya yang putih sebelah kiri kita potong kemudian kita akan lepaskan gulungan di tiap-tiap kerannya ya satu-satu ukur berapa milik terbakar ini kabelnya tuh melupas oke kita akan buka gulungannya satu persatu diperhatikan ya alur gulungannya agar nanti dalam pemasangan akan mudah ya kalau kiranya takut lupa bisa ditulis di oret-oretannya pakai kertas ditulis di kertas jadi gulungan pertama yang kita buka itu dari kabel putih yang satu ya nanti terakhirnya dia akan ketemu di kabel putih yang satunya lagi ya jadi tidak ada masa di sepul bison ini teman-temannya saya copot semua ini kabelnya terbakar teman-teman tuh mengelupas ya setelah dibuka pasti ketahuan kabelnya mengelupas ya di bagian dalamnya kalau di bagian luar relatif tidak kelihatan teman-teman ini jelas sudah harus digulung ulang kalau tidak mau ganti yang baru ya ini sedikit lagi sudah bersih ini gulungnya mudah teman-teman dia berurutan ya tidak seperti pariocarbu ya saya pernah gulung pariocarbu itu di eh langkahin di elet istilahnya tidak berurutan seperti ini teman-teman maka harus lebih teliti kalau ini relatif agak mudah ya ini muter teman-teman tinggal satu keren lagi yang kita lepas selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Ya oke ini sudah terlepas semua teman-teman ya Ini kabelnya ini pada terkelupas semua kabelnya Kalau sudah dibuka ini tidak kelihatannya Ini pada gosong pada terkelupas Jadi setrumnya tidak ada tidak mengeluarkan setrum Karena dia sudah saling menempel Ini barangnya sudah datang teman-teman Saya habis belanja tadi di tukang dinamo Ini tebalnya 1 mili Ya saya beli ini 3 on Sekitar berapa tadi ya Sekitar 60 ribuan kayaknya tadi Ya ini teman-teman bisa beli sendiri ya Tidak usah ke doang dinamo Kita beli sendiri kabelnya di tukang elektronik Kemudian kita akan gulung sendiri teman-teman Ya pertama ujungnya kita Kupas dulu ya pakai gunting atau pakai amplas juga bisa Ini karena di ujungnya Pasti ada emilnya Ada semacam pelindung ya Ya ini sudah dipatri teman-teman Ya tadi pemateriannya tidak saya perhatikan Tidak saya lihatkan karena Tidak yang megang kameranya teman-teman Ya langsung pertama kita gulung Ya seperti ini Ya walaupun nanti hasil gulungannya tidak rapih ya Tidak masalah teman-teman Yang penting hasilnya Bagus Seturnya akan besar ya Jangan ragu Jangan Ah nanti kalau menggulung tidak rapih Hasilnya tidak apa-apa Tetap kita harus Berusaha Serapih mungkin Ya Walaupun tidak rapih Tetap akan menghasilkan Setrum yang besar Kalau gulungannya pas Ketebalannya Ya ini gulungannya Tiga lapis teman-teman Satu Lapis dulu Kemudian turun Kemudian naik lagi Kemudian turun lagi Baru Pindah ke Karen yang sebelahnya Ya seperti itu teman-teman Ya Ya oke Terus Gulung Sampai tiga kali Baru Pindah ke Sebelahnya Ya Dengan kabel Sambungannya Ke yang sebelahnya Jangan lurus ya Agar disilang Teman-teman Ya Kalau sudah sampai bawah Nanti kita Silang Ke Kern Yang sebelahnya Ya Ini Naik ke atas lagi Sekali lagi Kemudian turun Kemudian turun Nanti setelah turun Langsung Pindah ke Sebelahnya Ya Dengan disilang Seperti ini Ya Itu Disilang Langsung Kita Lilitkan kembali Ya Seperti itu Sampai Ke 12 Kernnya Ya Kemudian Ujungnya Nanti kita akan Patrik ke Kabel putih Yang terakhir Ya Seperti itu Terima kasih ya oke ini sudah setengah jalan teman-teman sedikit lagi sampai ke garis finish tinggal beberapa keran lagi ya ini yang terakhir teman-teman ya jadi yang terakhir biasa dililit sampai 3 lapisan kemudian kalau sudah pas di bawah kita potong kemudian kita kelupas ya yang emailnya itu pelindungnya kemudian kita patri teman-teman ya setelah itu kita akan rakit kembali ke motornya insya Allah akan jos hasilnya apa apinya akan besar pengisiannya akan besar oke ya oke ini sudah yang terakhir kemudian kita ukur jangan sampai terlalu panjang atau terlalu pendek ya kemudian kita potong selanjutnya kita patri teman-teman ya pemateriannya harus benar-benar kuat ya jangan sampai nanti kalau kena panas karena disitu ada aliran setrum dia bisa lepas sendiri patriannya teman-teman ya harus benar-benar kuat harus kencang patriannya kita kelupas dulu agar menempel patriannya kalau tidak di kelupas nanti tidak akan bisa nempel teman-teman ya oke ini sudah jadi sudah dipatri dengan kuat lanjut kita pasang ya ini di bagian bawahnya ada karet pelindung teman-teman ya tidak si besi tidak nempel ke masa dudukan tutup magnet teman-teman ya kalau yang asli ini masih ada plastiknya pelindung ya kita rakit ya ini bautnya tinggal dikencangkan saja ini harus benar-benar kencang bautnya karena kalau sampai kendor akan berakibat patal dia akan lepas dan akan menyabet ke 10 karena magnetnya berputar sangat kita sekali harus benar-benar kencang ya oke lanjut kita pasang ya dipasang dengan pas jangan sampai miring ya sip lanjut bautnya kita rakit kembali teman-teman ya oke ini teman-teman sudah beres dipasang kita akan cek ya di sepulnya apakah sudah keluar api coba nyalakan jalan kan kita engkel dulu biar jalan ini nyala gak ini ya iya biar nyala dulu kenapa akinya itu ya kita cek akinya dulu ini tadi menyala masukkan masukkan kabel kabel 2 1 pemasak satunya ini sudah ada ya teman-teman ini sudah besar sekali kita cek ini baut aki kita lepas satu apakah motornya mati ini gak mati motornya teman-teman ini kiprok juga udah hangat jadi jadi ini bod aki sudah dicopot beli mesin masih nyala ya ini kiprok juga udah mulai hangat dipasang ini berarti permasalahannya di nanti ini bod aki pasang lagi di sepul yang terbakar ya teman-teman barangkali ada yang menumpukan kasus seperti ini ya nih sepulnya terbakar teman-teman jangan ke bengkel sepul bisa kita lakukan sendiri jangan membeli sepulnya teman-teman ya ini beli di tukang dinamo ini harganya per onnya kurang lebih sekitar 25 ribu ya ya ini tebalan 1 mili ya sudah beres ini motor pengisiannya udah jalan ya semoga bermanfaat video dari saya buat teman-teman yang rasa bantu jangan lupa bantu subgramnya wassalamualaikum warahmatullah salam kukirang mantap selamat menikmati